Al-Wadhi al-Zalat ala abdihi Nah disini Allah sebenarnya wabarakat menjelaskan Allah dikuji diantaranya karena dua di ayat ini ya Yang pertama karena sifat-sifat Allah yang mahamdul Ya, orang-orang ketika memiliki sifat-sifat yang mulia diuji oleh manusia Mulia itu jujur, dia itu baik, dia itu dermawa, dia itu amanah, dipuji Walaupun di sisi lainnya juga banyak kemuliaan Ya kan, itu manusia agama Allah SWT maha agung dan maha sempurna kemuliaannya Tidak ada kemuliaan sedikitpun padanya Ya, ini yang pertama Allah dikuji karena sifat-sifat yang agung, maha agung Dan yang pertama Allah dikuji disebutkan disini karena banyak yang nikmat dan karunnya yang Allah berikan kepada hambanya Tidak terhitung Waiktamudu nikmatullahi lakus-sulham Kalau kalian mau menghitung, mau menjumlah nikmat yang Allah berikan ke kamu Tidak bakal sanggupkan menjumlahnya Ya, makanya Allah dikuji karena kenikmatan yang diberikan sangat banyak dan tidak terhitung Diantara nikmat yang Allah berikan kepada kita Apa? Allah menurunkan al-Qur'an kepada kita Ya, ini anugerah untuk usah nikmat yang sangat tahu Ya, kemudian disini disebut Allah menurunkan al-Qur'an kepada hambanya Tidak disebut Muhammad Ini sebagai bentuk pujian Allah kepada beliau Ya, Allah tidak menyebut nama Itu sebagai bentuk penguliaan Ya, Muhammad itu disebut dalam al-Qur'an Bukan sebagai sebuah Tapi sebagai pengabaran Pemberitaan Nah, disini Ada apa? Dibalik pungkapan Hamba Yang disebut Muhammad Ya kan? Kenapa Allah tidak mengatakan Alhamdulillah Rasul 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 itu apa? Derajat manusia yang mulia Lebih tinggi dari sejadar Habi Ya, Derajat ke Rasulat itu lebih tinggi dari jadar Habi Tapi kenapa disini yang dipakai Hamba Gitu ya Pasti ada yang mahluk balik itu Nah, Di mana Allah Alhamdulillah 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 Alhamdulillah